Berikut ini adalah 9 jenis kecerdasan manusia yang perlu kita ketahui. Dengan memahami ini, kita akan bisa lebih paham dalam mengenali diri sendiri. Kecerdasan tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang jago berhitung, ada yang jago menggambar, yang lain jago menulis puisi atau cerita, menakar kecerdasan seseorang tidak bisa menggunakan satu indikator saja. Menurut Howard Gardner, psikolog dan profesor di Harvard University menjelaskan ada yang namanya teori kecerdasan majemuk. Ia mengungkapkan bahwa skor intelligence quotient, IQ, sudah tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya tolok ukur kecerdasan. Skor IQ memang dapat mengukur kemampuan kecerdasan spasial, verbal, dan matematika. Namun, pada penelitiannya, profesor Howard menemukan bahwa ada 9 jenis kecerdasan yang dimiliki setiap manusia. Berikut ini masing-masing perbedaannya, dikutip dari ruang guru, simak baik-baik, ya, satu. Naturalist intelligence, para pemilik kecerdasan ini biasanya lebih menonjol dalam hal mengenali, melihat perbedaan, atau mengkategorikan sesuatu yang dijumpai di alam atau di lingkungan sekitarnya, contohnya seperti bisa merasakan hari akan turun hujan bahkan sebelum terlihat mendung. Atau bisa membedakan jahe dan kunyit dengan mudah. 2. Musical intelligence Untuk orang yang suka berkaitan dengan suara, pola, atau nada teratur, tandanya ia memiliki kecerdasan musikal. Orang yang punya kecerdasan tinggi di bidang musikal akan lebih mudah mengenali, memodifikasi, bahkan membuat karya musik berupa lagu atau instrumental. Kecerdasan musikal juga berkaitan dengan kemampuan matematis. Ketika musik dan matematika cukup berkaitan erat dalam proses berpikir, orang-orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya suka bernyanyi atau bersenandung secara tidak sadar. 3. Logical mathematical intelligence Orang-orang yang cerdas berlogika akan senang memecahkan masalah dengan analisis dan hubungan sebab akibat. Mereka percaya bahwa pendekatan ilmiah selalu lebih baik untuk memberi solusi. Dominan dalam kecerdasan logika membuat mereka jadi ahli untuk mengenali pola numeris, silogisme, membuat argumen yang sesuai dengan penalaran, dan menjadi orang yang tahu membedakan mana yang betul mana yang salah. 4. Existential intelligence Orang dengan tipe kecerdasan eksistensial terkenal dengan pemikirannya yang selalu filosofis dan juga ahli berpikir kritis. Mereka selalu tertarik untuk mempertanyakan hal-hal fundamental, bahkan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban pasti atau nyata. 5. Kecerdasan eksistensial banyak ditemukan pada orang yang berprofesi sebagai teolog, akademisi, dan pemikir teori. 5. Interpersonal intelligence Kecerdasan ini cukup dimiliki banyak orang. Seseorang dengan tipe kecerdasan interpersonal menyukai aktivitas berkomunikasi atau mengobrol dengan orang lain, mereka juga lihai untuk mengamati perubahan mood orang lain. Orang dengan kecerdasan interpersonal tingkat tinggi bisa ditemukan pada seorang guru, pekerja sosial, atau teman yang menjadi tempat curhat banyak orang. 6. Bodili kinesthetic intelligence Orang-orang dengan tipe kecerdasan ini sangat menyukai gerakan atau aktivitas fisik. Senjata utama mereka ada pada keterampilan motorik yang sangat baik dan kemampuan fisik. Oleh karena itu, orang-orang dengan kinesthetic intelligence ini sering unggul dalam kegiatan yang melibatkan gerakan seperti olahraga dan tarian. Cara belajar yang paling optimal untuk tipe kecerdasan ini adalah dengan langsung mempraktikannya dan juga cenderung untuk mencari tahu. Langsung melalui eksperimen. 7. Linguistic intelligence Orang-orang dengan kecerdasan linguistik jago berbahasa dan berkata-kata Pada umumnya, mereka sangat ahli dalam menemukan perbedaan sekecil apapun dari arti dalam sebuah ungkapan, kecerdasan ini sebenarnya dimiliki cukup banyak orang. Dengan pengetahuan bahasa yang baik, orang-orang yang cerdas linguistik, banyak bisa kamu temukan pada para jurnalis, guru, atau penyiar radio. 8. Intrapersonal intelligence Orang-orang dengan kecerdasan intrapersonal memiliki kemampuan lebih dalam memahami karakter dan perasaan diri sendiri. Mereka juga terkenal sebagai seorang yang tangguh dengan karakter kuatnya, pandai memotivasi diri sendiri, selalu konsisten meskipun tidak diimingi-imingi sesuatu oleh orang lain. Kecerdasan ini membuat mereka begitu memahami apa tujuan yang diinginkan, merencanakannya dengan baik, dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut, orang-orang dengan kecerdasan intrapersonal. Biasanya merupakan seseorang yang mandiri, sering jadi tempat curhat teman-temannya, dan jadi role model bagi sekitar. 9. Visual spatial intelligence Mereka yang unggul dalam bidang visual, menemukan dirinya tertarik pada hal-hal berupa bentuk dan sudut pandang fisik. Umumnya, kecerdasan ini akan terlihat dalam diri orang yang pandai membaca peta, ahli menyusun puzzle, dan menggambar berbagai macam bentuk dan perspektif berbeda. Terima kasih telah menonton!